Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Ya, saya juga sama. Misalnya, momen ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu, momen kebahagiaan dan kebun-kebunan. Artinya, setiap satu tahun sekali kami berupaya untuk berkumpul bersama-sama. Karena semestinya harus bertemu paling tidak satu kali dalam setahun dalam acara beber. Walaupun memang dalam setiap bulan kami selalu melakukan arisan. Tetapi, kalau di momen bukbar ini kan yang dari jauh-jauh bisa datang. Artinya, kami merasa momen ini adalah momen yang paling sangat dikumpul-kumpul dan membahagiakan. Momen dikumpul bersama sahabat rasa saudara. Terima kasih. Terima kasih atas dasi. Eh, kita lanjutkan ke keluarga yang paling berhubung. Iya lah, cari ini ya bukbar. Kami ucapkan terima kasih pada keluarga yang paling berhubung. Baru-baru ini, acara ini sangat luar biasa. Dan ini yang terbaik untuk kami. Jadi, kami terima kasih kepada kawan-kawan dan kepada kawan-kawan yang berhubung. Jadi, para segitanya di tahun berikutnya, kita akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wakiran yang telah hadir juga pada malam hari ini. Untuk berbuka bersama kepada kawan-kawan. Beliau sangat berkesan buat kami pada saat SMA dulu, guru IPS 2. Beliau mengajak di Sosiologi. Beliau juga tadi memberikan arahan kepada kami, nasihat, saran, dan masukan. Agar di kemudian hari kami agak lebih maju lagi, agak lebih semangat lagi, agak lebih baik lagi dari tahun-tahun yang saat ini. Terima kasih kepada Pak Wakiran, Pak Kerdiman yang telah hadir pada buka bersama dengan kami di sini. Konsistensinya sangat tinggi, karena beliau juga dengan kami selain mengajar bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai orang tua. Itulah yang melekat pada diri kami kenapa beliau hadir pada malam hari ini. Walaupun beliau saat ini sudah pensiun kurang lebih 15 tahun, Pak. Jadi kesan-kesan beliau pada saat ini membuat kami sangat raja dengan gaya. Mayan menginspirasi lah ya, Pak. Ya, mayan menginspirasi sekali. Semoga tahun depan Bukber kita akan punya tema baru lagi, dengan manusia baru lagi, yang pasti akan meninggalkan kesan dan kenangan yang indah untuk dikenal. Dan mudah-mudahan kita semua banyak umur, sehat, melahir batik, murah rezeki, dan dikemudakan untuk berkumpul lagi dalam momen Bukber tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton!